Intro Hanya karena ingin menguasai perhiasan seorang cucu tega mengandainya neneknya sendiri hingga tak bernyawa. Di desa Dolok Tolong, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Tersangka berinisial RM hanya bisa tertunduk lesu saat dimintai keterangan polisi di maku Polres Dairi. Tersangka diringkus saat reskrim Polres Dairi setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan atas meninggalnya nenek MS 97 tahun di rumahnya. Sang nenek ditemukan tergeletak tak bernyawa dengan kondisi dada membiru. Sementara perhiasan dan sejumlah uang miliknya raib dibawa kabur. Berdasarkan penyelidikan dan keterangan para saksi, akhirnya polisi berhasil meringkus tersangka RM yang ternyata merupakan cucu korban sendiri di rumah kediamannya tanpa perlawanan. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti perhiasan kalung emas serta uang tunai 600 ribu rupiah milik korban. Menurut kasat reskrim Polres Dairi AKP Rismanto Purba, tersangka tega menganiaya nenek kandungnya sendiri hingga tak bernyawa. Dikarenakan kepergok saat hendak mencuri di rumah korban. Karena panik, tersangka kemudian memukul bagian dada korban hingga terjatuh. Akibat tindak kekerasan itu, korban yang sudah tua akhirnya meninggal dunia. Kemudian tersangka mengambil harta benda milik korban. Perbuatan tersebut adalah semata-semata untuk menguasai dan mengambil barang-barang milik neneknya secara melawan hukum tentunya. Yaitu barang berupa perhiasan kalung emas dan kemudian cincin dan juga sejumlah uang. Dimana setelah pelaku melakukan perbuatan ini, pelaku langsung berpura-pura untuk mengelabui atau menghilangkan jejak, pelaku langsung berangkat lagi kembali ke ladang. Ladangnya yang bercarak sekitar 5 km dari TKP. Kemudian barang-barang ini oleh pelaku disimpan di ladang. Dan terhadap barang bukti ini, telah kita lakukan pencarian di ladang korban. Dan keseluruhan barang bukti berupa perhiasan emas berupa kalung dan dua cincin. Kemudian juga dompet yang menjadi tempat penyimpanan cincin dan uang sudah kita temukan di tiga tempat. Di perladangan menerapkan 338. Kemudian juga pasal 365 ayat 3. Tetapi setelah tersangka ditangkap, kita nanti memastikan bahwa ini akan lebih mengarah kepada 365 ayat 3 yang mengatibatkan korban meninggal dunia. Terkait itu, antara 338 dengan 365 ayat 3 pada prinsipnya ancaman hukumannya sama yaitu 15 tahun. Guna penyelidikan lebih lanjut, kini tersangka bersama barang bukti diamankan di Mako Polres Dairi. Tersangka akan dijerat pasal berlapis penganiayaan dan perampokan hingga menyebabkan korban kehilangan nyawa. Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Dairi, Prenkisli Tonga, Waspadanew TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tersangka